Jadi kalau tidak ada invoice date, invoice number, maka bukanlah informasi. Jadi di sini kumpulan angka tadi sudah bisa menjadi informasi kalau sudah ada maknanya. Nah itulah bedanya antara data dan informasi. Jadi data belum ada makna, kalau informasi sudah ada makna, sudah ada artinya. Nah jadi sebuah informasi punya nilai. Nah jadi bukan hanya data itu diolah, lantas diproses menjadi informasi gitu ya. Tapi mengabaikan nilainya. Jadi setiap dari data itu pasti ada nilainya. Jadi nilainya itu bisa berupa manfaatnya lebih besar dibanding dengan biaya yang diperolehnya. Nah jadi misalnya semuanya untuk menghasilkan informasi, maka harus mengorbankan biaya. Mulai dari biaya menjanjikan, biaya memaintain, biaya menyimpan. Itu semuanya biaya. Dan biaya itu harus lebih kecil daripada manfaatnya. Tidak apa-apa sih keluar biaya tapi data kita punya. Nah ini, jadi harus adalah benefit ya. Benefitnya lebih besar daripada cost. Lantas, apa sih kriteria informasi itu bisa bermanfaat? Nah kalian sering menyatakan ya, laporan keuangan itu kapan punya manfaat. Nah jadi laporan keuangan itu kan informasi ya. Lantas apa sih kriterianya? Kriterianya pertama relevan. Apa itu relevan? Ya relevan artinya ketika dibutuhkan memang ada. Ya kalau misalkan ketika dibutuhkan tidak ada, enggak relevan. Itu kriterianya yang namanya relevan. Yang kedua, kriterianya adalah reliable. Apa itu reliable? Andal ya. Artinya andal, bebas dari bias. Tidak ngambang. Pasti itu datanya. Pasti itu informasinya. Maka dikatakan reliable. Kemudian juga komplit. Lengkap. Lengkap artinya disini terdiri dari berbagai aktivitas. Neraca ada, laba rugi ada. Kemudian juga timely. Tepat waktu. Jadi informasi yang disajikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika mau rapat ada. Kemudian kriteria yang kelima adalah understandable. Bisa dimengerti. Artinya, buat apa kita menyajikan informasi, tapi orang enggak paham. Ya, maka haruslah paham ya. Kemudian kriterianya adalah verifiable. Bisa diverifikasi. Artinya bisa diverifikasi. Di sini, ya bisa ditelusuri kebenarannya. Dan juga accessible. Bisa diakses. Nah, bisa diakses. Nah, itu kriterianya. Jadi, kalau kalian menyatakan laporan keuangan, apa manfaatnya? Ya, tujuh ini. Harus terpenuhi kriteria yang tujuh ini. Nah, kemudian. Sudah pasti ya. Semuanya informasi yang dihasilkan haruslah bermuara kepada keputusan. Jadi, kalau misalnya informasi yang dihasilkan itu tidak ditujukan pada pengambilan keputusan, maka buat apa dihasilkan informasi ya? Tentu saja di sini skopnya adalah business organization. Organisasi bisnis. Jadi, organisasi bisnis itu ya menciptakan informasi yang khusus, yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk tujuan tertentu. Dan sia, peranannya, ya, peranan siapa? Ya, dia menyajikan informasi kepada siapa? Nah, jadi kepada internal dan juga kepada eksternal. Nah, jadi situ kepada internal maupun juga eksternal, kalau dia internal, berarti kepada pekerja, ya. Atau juga kepada manajer. Kalau kepada eksternal, kepada siapa? Kepada bank, ya. Kepada pemerintah, ya. Dan juga peranan sia dalam hal ini, apa ya, menyajikan informasi untuk seluruh transaksi bisnis, ya. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, bahwasannya peranan dari sia itu, dia bisa memasok informasi internal, dan juga bisa memasok informasi eksternal, ya. Jadi kalau internal tadi siapa? Employee, pegawai, manajemen. Ya, itu internal, ya. Kalau eksternal siapa? Vendor, ya, investor, kreditur, bank, gitu ya. Pelanggan, pemerintah, ya. Itu dia peranan dari sia, ya. Nah, sekarang, nah, inilah yang dikatakan sia itu apa. Nah, jadi kalau ditanya orang, ada berapa sih subsistem dari sia? Ya, ada berapa subsistem sia? Nah, jadi jawabnya ada lima. Nah, jadi ada lima, ya. Pertama adalah siklus pendapatan, revenue cycle, ya. Siklus pendapatan itu kegiatannya apa? Give good, give service. Berikan, dapat, berikan barang, ya. Atau memberikan barang atau memberikan jasa, maka terima uang. Itu ya. Yang kedua adalah expenditure cycle. Siklus pengeluaran. Mendapatkan barang, mendapatkan jasa, memberikan uang. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah production cycle. Ya, memberikan tenaga kerja, dan memberikan bahan mentah, maka menghasilkan, mendapatkan apa? Bahan jadi. Siklus yang keempat, payroll. Payroll cycle. Jadi di situ, menerima cash, maka mendapatkan tenaga kerja. Yang kelima, financing cycle. Give cash, get cash. Jadi mendapatkan uang, maka menerima uang. Artinya mau minjam, kita minjam uang ke bank, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya mau mendapatkan uang lagi. Artinya, mau memproduksi, mau jual barang, mau jual jasa, maka akan ada get cash, terima uang ya. Nah, jadi kalau ditanya orang, apa itu SIA? Nah, jadi SIA itu terbentuk dari 5 subsistem ini. Ingat ya. Revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, ya, good, expenditure cycle, production cycle, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Silahkan. Pania, siapa? Anda mau bertanya? Sampai sini belum sih, Pak. Ya, udah paham. Cukup paham ya? Masih cukup jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, what is accounting information system? Nah, jadi apa itu SIA? Nah, jadi yang dikatakan dengan SIA, it can be manual or computerized. Artinya apa? Proses bisa dilakukan manual, dan proses yang dilakukan komputerisasi. Nah, jadi di situ lingkup. Lingkupnya apa saja? Yang manual dan komputerisasi. Artinya ada orang. Jadi kalau nggak ada orang, bukan SIA namanya. Kalau hanya mesin aja, nggak mungkin. Kalau mesin robot aja, nggak mungkin. Pasti ada orang, ya kan? Robot itu kan dia bisa beroperasi apa? Ya, karena ada yang mengendalikan. Yang mengendalikan siapa? Manusia, ya kan? Ya, walaupun katanya era, ini adalah era robot, ya, tapi robot itu ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Manusia, tetap. Artinya, syarat SIA yang pertama adalah adanya orang, ya. Yang kedua, proses. Nah, tanpa adanya proses, informasi nggak ada. Ya, maka harus ada proses. Ya. Nah, kalian selesai menamatkan, mendapatkan gelar ahli media. Gitu kan? Apakah dapat gelar seperti itu aja? Tidak, kan? Harus ada proses. Prosesnya apa? Kuliah dulu, gitu ya. Kemudian, apa lagi? Teknologi. Ya, ada teknologi yang gerakan. Itu syarat dari SIA, ya. Jadi, kalau nggak ada teknologi, bukan SIA namanya. Ya, jadi syarat SIA adalah teknologi. Ada data, ada perangkat lunak, ya. Ada teknologi informasi, gitu ya. Kemudian juga, ada pengendalian yang melindungi informasi. Nah, itu ya. Syaratnya ada empat. Nah, jadi, kapan sih SIA itu bisa punya nilai tambah? How does? And accounting information system at value. Ya, kapan SIA itu punya nilai tambah? Ya, ketika berdampak dalam pengambilan keputusan, ya. Oh, ternyata laporan keuangan yang dihasilkan, saya sebagai pihak investor, lah, gitu ya. Mendapatkan manfaatnya. Itu ya. Kemudian, having efficient decision. Ya, bisa mendukung efficiency. Itu ya. Nah, sekarang, SIA itu ada nggak hubungannya dengan strategi perusahaan? Ada, jawabnya ya. Jadi, SIA itu berdampak pada strategi organisasi. Artinya, strategi organisasi itu bisa disusun karena peranan dari SIA. Artinya, bukanlah strategi organisasi itu disusun menghasilkan SIA. Bukan, ya. Artinya, strategi organisasi itu perlu dukungan dari SIA. AIS, ya. Nama lainnya AIS, ya. Accounting Information System. Dan juga, strategi secara keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan perusahaan itu apa? Profit, ya. Ya, selalu dia mendapatkan profit. Ya, gimana Angelia 6.10? Iya, Pak. Ya, cukup jelas. Jelas. Ya, ya. Ya, once an overall group, ya, determined organization. Artinya, secara keseluruhan tujuan organisasi itu, apa ya, membutuhkan identifikasi atau juga informasi apa yang dapat mengukur tujuan tersebut. Jadi, sistem informasi itu pasti punya value chain, ya. Artinya, ada rantai nilainya. Ya, kan. Artinya, terlalu ada, setiap sistem pasti ada rantai nilai. Ya, kan. Sistem, misalnya sistem perkuliahan kita, ya. Sistem perkuliahan tahun September 2020, ada nggak rantai nilainya? Ada, ya, kan. Kenapa mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan Zoom ini? Apa sih rantai nilainya? Ya, karena ada pengisian KRS. Ya, kan. Karena ada, apa, ya. PKRS. Ada pembayaran SPP. Itu rantai nilainya semua. Tanpa adanya itu, maka mustahil mahasiswa adik-adik sekalian bisa kuliah di sini. Ya, nah itulah, ya. Jadi, setiap sistem siat tadi pasti ada rantai nilainya. Jadi, rantai nilainya apa? Terdiri dari, ya. Aktivitas dasar, ya. Primary activities dan support activities. Primary activities dan support activities. Jadi, primary activities apa? Ya, berhubungan klien langsung pada pelanggan, ya. Dan juga aktivitas pendukung apa? Ya, aktivitas untuk mendukung efisiensi dan efektivitas, ya. Nah, itu. Ya, berikutnya. Nah, inilah dia. Jadi, ingat, ya. Support activities apa saja, sih? Ya, from infrastructure, human resource, teknologi, purchasing, ya. Nah, kalau primary activities apa saja? Inbound logistic. Apa itu inbound logistic? Ya, kalau inbound logistic itu aktivitas menerima. Dan menyimpan bahan mentah, ya, kan. Jadi, kalau perusahaan sawit, inbound logistiknya apa, sih? Ya, kalau dia perusahaan sawit, inbound logistiknya dari pabrik kelapa sawit menerima TBS, ya, kan. Tandan buah segar. Itu namanya inbound logistic. Kalau operation apa, ya, manufacturing. Operation itu adalah proses pengolahan, PKS tadi. Kalau outbound logistik apa, mendistribusikan. Ya, kan. Kalau marketing apa, memasarkan, menjualkan. Ya, kemudian service, ya, mempurna jual, ya. Pelayanan, purna jual. Berikutnya. Nah, itulah, ya, beberapa istilah-istilah yang ada di topik yang pertama ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada di sekalian. Oke, cukup jelas, ya. Udah kecepatan, kan? Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, nanti, Pak, kita nanti belajarnya sampai Siklus Financing, ya, Pak? Ya, betul. Sampai ke Financing. Jadi, ada 15 bab itu kita belajari. Kalau boleh tahu, Pak, itu, Pak, Siklus Financing itu berarti kita langsung berhubungan ke bank yang mana kayak kita mau ngambil modal, gitu, Pak, maksudnya. Ya, pinjaman, ya. Jadi, kalau dia aktivitas financing, kan, bagian dari Sia, ya, itu, mendapatkan cash, ya, get cash, gift cash, katanya, tadi, kan? Artinya, kita mendapatkan pinjaman bank, tujuannya apa? Beli bahan baku, gitu, kan? Dengan membeli bahan baku, kita jual barang. Maka, kita jual barang, kita mendapatkan cash. Jadi, aktivitas yang kelima, tadi, ya, dari Sia. Yang pertama, tadi, revenue activities. Siklus pendapatan, ya. Yang kedua, siklus pengeluaran, expenditure cycle. Yang ketiga, apa? Production cycle, ya. Yang keempat, apa? Financing cycle. Atau payroll cycle. Yang keempat, ya. Yang kelima, barulah financing cycle, ya. Saya boleh minta contoh payroll, nggak, Pak? Saya belum ngerti jelas yang bagiannya payroll, Pak. Nah, itu nanti ada, kalau dari materinya, gitu ya. Materinya nanti, kan ada slide yang saya berikan, ya. Nah, ini dia. Jadi nanti di slide ke 18, ya, itu. Nah, atau ke berapa? Nanti baca, apa ya, siklus ke 15, ya. Nah, ini dia, payroll cycle. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Ini membahas soal buku, Pak. Yang buku pasar itu kan sebelumnya udah dikasih tahu, Pak. Tapi ada, saya buku nih, Pak, Sistem Informasi Alkutansi 1. Dia nama apanya yang penulisnya, Dr. Mulya Saputa, SEMSIAKCA, sama Dr. Iskandar Mulya, SEMSIAKCA. Itu boleh, Pak? Boleh. Itu sama itu dengan yang materinya ini. Oh, sama, Pak, ya? Sama. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Ya, boleh aja itu. Ya, baik yang berikutnya adalah, jadi nanti topik yang ditanyakan tadi, itu ada sebuah, ya. Jadi di chapter ke-13, nanti kalian baca. Nah, jadi di buku saya pun ada juga, boleh aja baca itu juga. Sama itu, dengan ini. Karena yang itu udah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itulah ya, dengan Mulya Saputa tadi, ya. Baik, berikutnya adalah Overview Transaction Processing Enterprise Resource Planning. Nah, ini yang lagi populer sekarang ini, ya. Yang namanya Enterprise Resource Planning. Itu tadi, SIA tadi namanya, nama lainnya apa? Transaction Processing System. Transaction Processing System. Jadi aliasnya, SIA itu aliasnya adalah Transaction Processing, gitu ya. Ingat itu ya, TPS. Transaction Processing System. Itu nama lain dari SIA. Nah, kalau misalkan nama lain dari Apa gitu ya? Nama lain dari siapa ya, kita bilang ya? Misalnya, Apa ya? Ada nggak yang kita bisa berikan contoh? Yang alias. Ya, yang alias. Banyak ya. Jadi, nama lain dari SIA itulah ya. Namanya Transaction Processing. Dan Enterprise Resource Planning. Nah, jadi IRP, katakan orang ya. IRP. IRP itu bagi SIA penting nggak? Bagi akutansi penting nggak? Penting sekali gitu ya. Tanpa adanya IRP, maka kita nggak bisa mendapatkan kriteria informasi yang relevan, timeliness, ya, completeness, kemudian accessible tadi gitu ya. Tanpa adanya Enterprise Resource Planning. Artinya apa? Interface Resource Planning itu, itulah dia menyatukan siklus-siklus SIA tadi ya. Siklus pendapatan berhubungan dengan siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran berhubungan dengan siklus payroll. Siklus payroll berhubungan dengan siklus financing. Nah, itulah namanya IRP. Nah, jadi IRP nanti dapat berupa software ya. Nah, jadi di sini, pemprosesan data itu meliputi input data, ya kan, kemudian juga penyimpanan data, dan juga output data. Jadi input data meliputi apa? Ya, meliputi capture transaction data. Jadi menangkap data dari sebuah peristiwa. Dari sebuah peristiwa itu, yang ditangkap haruslah akurat dan lengkap. Ya kan? Kemudian juga sesuai dengan kebijakan. Nah, menjamin kebijakan perusahaan. Transaksi itu. Nah, data capture meliputi apa saja? Data capture meliputi, ya, aktivitas yang menarik ya. Jadi yang data yang direkap itu, data yang mana sih? Data yang menarik, misalnya apa? Penjualan. Kalau nggak dicatat, gimana penjualan? Ya, itu nggak mengabaikan hal yang penting, berarti yang menarik. Dan juga ada sumber daya yang berpengaruh. Misalnya itu tadi, berkurangnya persediaan, bertambahnya kas. Kalau dia peristiwa penjualan kan berarti berkurangnya persediaan dan bertambahnya uang, kas ya. Dan bertambahnya piyutang, kalau dia masih kredit. Lantas ada orang yang berpartisipasi. Siapa itu? Ya, customer, pelanggan. Dan juga pegawai yang terlibat. Dan informasi itu ada dokumen sumbernya, ya. Jadi syarat dari SIA, yang pertama ya, untuk input data harus adalah source document. Nah, ini jadi, kalau kalian nanti jadi auditor BPK, kalau dalam audit, source document itu hal-hal yang penting. Tanpa adanya source document, maka gimana kita mau mengambilkan bukti, mengumpulkan bukti. Ya, maka source document harus ada. Ya, maka source document itu berupa paper source document. Apa itu? Faktur, kuitansi, itulah semuanya itu ya. Turnaround document. Makanya ada, apa ya, sales order itu, ada yang warna putih, warna kuning, warna merah, jambu, ya. tujuannya apa? Ya, itu adalah turnaround document. Ada yang didistribusikan ke gudang, ada didistribusikan ke bagian akutansi, ada didistribusikan di, apa ya, ada didistribusikan di, bagian kasir. Dan, dokumen itu kalau sekarang, haruslah source data automation. Jadi, dia bernomor urut ya. Begitu di input, misalkan penjualan. Ya, penjualan mengeluarkan apa? Sales order. Ya kan, sales order itu udah inputnya, udah komputer ya. Capture data, from machine. Ya, kalau dalam penjualan namanya point of sales. Dan juga ada penyimpanan. Jadi, penyimpanan data itu berupa apa? Contohnya, chart of count ya. Bagian perkiraan. Jadi, bagian perkiraan itu ada kode-kode, ya, yang menggambarkan perkiraan itu. Kemudian juga, transaction journal. Journal transaksi. Ya, kemudian juga subsidiary ledger, ya, buku besar. Dan juga, general ledger, ya. Ini buku pembantu, ini buku besar, ya. Itu namanya data storik penyimpanan, ya. Jadi, kalau ditanya orang, jurnal itu apa sih? Jurnal itu menyimpan transaksi. Ya, karena jurnal itu adalah data storik. Nah, jadi ini kita lihat. Kalau misalkan kita sebagai auditor, ya, maka, untuk mencocokkan yang dilaporkan. Audit itu kan esensinya adalah mencocokkan dari yang dilaporkan ke bukti, ya kan. Sementara kalau akutansi tadi, menelusuri, ya, atau menyajikan dari data menjadi laporan. Nah, ini kebalikannya, ya. Kalau audit itu dari laporan ke buktinya. Jadi, yang dilaporkan jurnal penjualan, misalnya, ya kan. Itu di mana cara mencari buktinya? Kalau jurnal penjualan. harus dicek ke mana? Ke buku besar, general ledger. Harus dicek ke mana lagi? Harus dicek ke buku pembantu. Kalau enggak dicek itu, berarti kita percaya apa yang dilaporkan. maka kita menyajikan, mempercaya, ya, menyatakan secara wajar apa yang disajikan. Tetapi ketika misalkan ditelusuri dari yang dilaporkan, ke bukti itu tidak ada, maka dicatakan ini tidak wajar. itu esensi audit, ya. Nah, itu kan manual. Nah, bagaimana computerize? Ya, computerize, ya, semuanya ada terkandung di master file, ya. Jadi, master file itulah Hindu data, ya. Atau file transaksi. Jadi, file transaksi ini data pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, saldo. Ya. Dan data processing ini, for transaction, itu, gitu ya, itu meliputi CRUD. Create, read, update, and delete. Buat, baca, perbaharui, hapus. Itu data processing. Ya, tipe proses itu empat, ya. Proses membuat, proses membaca, proses memperbaharui, dan proses menghapus. Nah, sedangkan output, information output, itu meliputi apa saja. Ya, output itu berarti, outputnya online, outputnya cetak. Ya, kalau outputnya cetak, berarti berupa dokumen, berarti berupa laporan, berarti berupa, sub-sub informasi, query, ya. Informasi khusus, yang terkandung dalam sebuah database. Silahkan, kalau ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian. cukup jelas? Cukup jelas sampai sini, Pak. Cukup jelas, Pak. Nah, sekarang IRP. Itulah tadi IRP, hubungannya ke SIA tadi, ya. Jadi, yang pertama, integrate activities. Nah, jadi aktivitasnya terintegrasi, nggak lagi pisah-pisah. Nah, jadi IRP itu, jadi nggak pisah-pisah, eh, tidak terpisah-pisah, ya. Udah menyatu. Ya, kalau misalnya sualayan, misalnya sualayan Indomaret, gitu ya. Indomaret itu IRP nggak, ya? Saya tanya. Atau Alfamart? Alfamart itu IRP nggak? IRP, Pak. IRP? Kenapa IRP? Karena kan dia kan, Eh, tapi dia nggak ada produksi, ya? Ya, nggak ada produksi. Ada nggak dia menyajikan raca? Neraja ada, Pak. Menyajikan. Oh, menyajikan. Disajikan ke masyarakat. Nerajanya dibagi masyarakat ada nggak? Misalnya, Alfamart, Simpang Amplas. Ada nggak dia pernah lihat nerajanya? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Kenapa? Ya, karena bukan IRP. Kenapa? Bukan IRP. Dia hanya menyajikan laporan penjualan. Ya, kan? Pernah nggak? Artinya kasirnya bisa nggak melihat neraca. Neraca apa ya? Neraca solayan itu. Nggak tahu dia, kan? Yang tahu apa di kantor pusatnya. Kantor pusatnya di mana, di medan. Nah, mereka yang tahu, gitu kan? Mereka hanya, ya, kasir itu hanya tahunya stok barang, jual barang, ya. Uang kas yang ada. Itu yang tahu dia. Berapa nih, berapa neracanya, ya kan? Berapa hutang-hutangnya, nggak tahu dia. Kenapa? Dia hanya laporan parsial, ya. Dia hanya bisa menghasilkan sales. Parol nggak tahu dia. Production, auction, tahu dia nggak? Nggak tahu dia, kan? Purchasing, tahu dia nggak? Nggak tahu. Dia nggak tahu berapa dibeli Indomie itu, satu. Dia hanya tahu berapa yang dijualnya, gitu kan? Input barangnya dia tahu dia. Waktu di-input, ada orang beli, jual, dan input jual. Berarti itu, kan? Berarti belum IRP. IRP itu di mana? IRP apabila siklus produksi, siklus payroll, siklus sales, processing, dan financial reporting, itu berpengaruh satu sama lain. Itulah namanya IRP. Jadi jelas ya? Apa itu IRP? Nggak, ini lagi populer sekarang. Pak, saya mau nanya, Pak. Ini kan ada IRP. Saya juga pernah dengar, Pak. CBES. Itu apa ya, Pak? Yang katanya komputer basen informasi sistem. Itu masuk ke SIA juga ya, Pak? Jadi kalau IRP, itu udah diterapkan dalam bentuk aplikasi. Misalnya, program, apa ya, misalnya program Accurate Accounting. Pernah dengar nggak? Pernah? Ya, Accurate Accounting itu IRP dia. MyOp Accounting, IRP nggak? Minimalnya. IRP, Pak. IRP, ya. IRP. Kenapa? Kan Anda lihat ya, menu produksinya ada ya kan? Menu payrollnya ada, menu salesnya ada, menu purchasenya ada. Itu IRP dia. Kenapa? Ketika input sales, maka laporan berubah. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan? Laporannya berubah. Maka IRP itu. Cukup jelas? Nah, jadi IRP itu adalah laporan yang aktivitas yang terintegrasi dalam organisasi. Nah, jadi keuntungannya lebih terintegrasi. Informasi yang dihasilkan artinya tersentralisasi. Dan juga bisa diakses antar departemen. Kemudian juga data yang didapatkan no longer. Tidak apa ya, tidak hanya sekedar penjualan aja, tetapi pelanggan ada. Dan juga yang lainnya. Dan juga improve access control the data, security ya. Pengendalian lebih baik. Dan ada standarisasi prosedur dan laporan. Jadi, kalau mau lihat IRP di mana itu? Bank. Bank itu IRP pasti. kalau dia enggak IRP, maka banknya masih manual. Contoh, kalau kita pagi ini tarik uang, 100 ribu di bank BRI, berubah enggak neraca banknya di Jakarta? Berubah. Berubah. Berkuranglah dana pihak ketiga 100 ribu. Karena apa? Karena ada yang narik dari Medan. IRP dia. Artinya apa? Dana pihak ketiga itu kan siklus mana? Masuk ke neracanya itu kan? Maka berubahlah di kas atau di dana pihak ketiga, maka kas berkurang karena ditarik melalui ATF. 100 ribu rupiah. Nah, sedangkan ketidakunggulan IRP apa saja sih? Pertama, mahal ya. Kosnya besar. yang kedua, signifikan amount time. Artinya waktu mengimplementasikannya cukup berat. Kemudian juga cukup lengkap. Dan juga user resistant. Artinya enggak semua orang bisa mengoperasikannya. Artinya IRP ini lebih cocok untuk perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil, ya kelasnya Mayok tadi contohnya. Nah, itu ya. Istilah, daftar istilahnya silakan kalau ada yang mau diskusi. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Itu kita yang di CIA ini belajarnya cuma teorinya saja atau nanti ada kayak prate juga, Pak. Contohnya kayak misalnya ngejalanin curate gitu, Pak. Ada. Jadi nanti kita bukan hanya menjalankan curate saja. Tetapi juga membuat plot chart. Membuat plot chart dan membuat data flow diagram. Nah, itu tiga nanti ya. Maka sebelum kita jalankan itu harus tahu dulu maknanya apa. Maka kita membahas teorinya dulu. Kalau misalkan kita diploma tiga enggak bisa buat plot chart ya usah jadi auditor. Nah, itulah ya. jadi nanti ada praktik kita. Praktiknya membuat plot chart, membuat data flow diagram. Nanti ada di chapter 4 kita itu tentang data flow diagram dan plot chart. Gimana teknik-tekniknya. Itu nanti kita praktik ya. Dan juga bagaimana penerapannya di aplikasi. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Maka mau nanya, Pak. Ya, silakan, D. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang ERP itu Pak bisa diakseskan. Pak, berarti yang menggunakan ERP itu mesti yang nggak publik ya, Pak? Ya, untuk ERP itu itu dia passwordnya adalah password admin. Ya kan, artinya kalau dia password admin dia bisa mengetahui semua ya kan. Admin itu kan fungsinya itu kan bisa dia mengatur. Ya, mau mengatur laporan, mau menambah, mau mengubah, mau menghapus, mau mendelit, mau mengkik, ya kan. Nah, jadi disitu apa ya, dengan ada ERP itu dia bisa mengubah, ya. Kalau dia di input pembelian, pasti yang berpengaruh kemana? Ke expenditure. Dari expenditure nanti kemana lagi? Ke inventory. Ya, dari inventory kemana? Ke general ledger. Nah, jadi disitu levelnya adalah level admin, ya. untuk yang operator dari ERP ini. Silahkan yang lain. Baik, cukup jelas ya. Ya, kalau cukup jelas itu aja lah ya perkulian kita dalam dua topik sesi ini, gitu ya. Jadi, pastikan semuanya udah absen ya di Google Classroom dan juga terdaftar di apa ini ya. Karena ini saya rekam. Ya, saya rekam dan saya share ke apa, ke YouTube. Nanti saya share link-nya ya. Bagi kalian lihat ya. Bisa subscribe kemana. Subscribe. Subscribe nanti ya. Untuknya. Supaya nanti bisa diulang-ulang pelajaran. Baik, Pak. Ya, baik. Baik ya. Lebih dan kurang itu saja yang penting kita materinya tersampaikan dan praktis ya. Jelas. Baik ya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di foto dulu ya Boleh-boleh Pak Ini foto bersama Foto bersama Pusi-pusi Fosenya Ya Di kamera berarti Pak Ya Di kamera berarti Direkam juga Terima kasih Saya Boleh di luangan